Bentrok Rimba Persilatan Jilid 6. Perjanjian Diri Puncak Paksa Buncing nampak Sehtu Hoa mendesak Tong Hang Hek hatinya menjadi bingung, ia sendiri juga tidak mempunyai akal untuk menolongnya. Pada saat itu, dari dalam hutan tiba-tiba terdengar suara bentakan yang sangat halus. Tahan! Sehtu Hoa tertegun dan menghentikan tindakannya, dalam hati Buncing sangat terkejut dan gembira, segera ia menoleh memandang yang datang ternyata adalah suhunya yang telah melepaskan budi padanya, Iebok Tochu. Iebok Tochu tetap memakai jubah panjang berwarna hijau, dengan wajah yang keren dia berdiri di sana. Buncing dengan cepat berlari dan menghampirinya sambil memanggil, suhu selama 10 tahun ini Iebok Tochu sangat sayang pada Bo Ancing, ia tidak sampai hati melepaskan Buncing merantau seorang diri di dunia kangong, maka setelah pemuda itu pergi, ia pun lantas menyusulnya. Sambil memegang pundak Buncing dia memperhatikannya sejenak pada wajahnya timbul perasaan yang sangat gembira. Tong Hang He nampak Iebok Tochu muncul dengan tiba-tiba, dalam hatinya juga gembira meskipun wajah Iebok Tochu agak kurusan, karena terlalu banyak merasakan penderitaan, tetapi masih tetap nampak kecantikannya. Dia termangu dua sajenak kemudian ujarnya. Sumoai anak ini telah terkena racun, wajah Iebok Tochu segera berubah, matanya memandang tangan kanan Buncing kemudian memegangnya, secepat kilat tangan kanannya mencabut pedang yang tergantung di pinggang Buncing, kepada si Iebok Tochu bentaknya. Serahkan obat penawar itu ketika berbicara wajahnya berubah menjadi sangat dingin, pada sinar matanya terpancar suatu pengaruh yang tak dapat dilawan sehtu Hoa yang berdiri di pinggir termangu-mangu memandang Iebok Tochu, ia tak bergerak sedikitpun. Buncing pun berdiri termangu dua, kiranya Tonghang Hek dengan Suhaunya adalah Suheng Moai. Si kebuang merah, si Ie Chiaunio meskipun sangat kejam tetapi dia tahu bahwa selamanya kakaknya itu sangat lemah lembut, belum pernah ia membentak-bentak di hadapan orang lain kini mendengar kakaknya membentak dirinya dengan suara keras hatinya tergetar, hampir saja ia menurut perintah yang diucapkan kakaknya itu dan mengeluarkan obat penawar tersebut, tetapi mana mau dia berbuat demikian, pandangannya segera menoleh memandang sehtu Hoa. Sehtu Hoa berdiri mematung di sana, terhadap pandangan si Ie Chiaunio seolah-olah tak melihatnya sama sekali. Pandangan si Ie Chiaunio berhenti sejenak di tubuh sehtu Hoa, ia mengetahui kalau dia kini sudah mempunyai rasa menyesal, dan kini sedang mengenang kembali masa dua yang telah lalu, sudah tentu ia tak dapat membantunya dan dirinya kini sedang menderita luka dalam, dengan perlahannya merogoh sakunya dan mengeluarkan obat penawar, dengan dingin ia berkata, Kakak, sudah belasan tahun kita tidak bertemu, kini aku sedang terluka parah, kalau tidak, dia dongakan kepalanya memandang Ie Bok Tocu tampak matanya memancarkan sinarya sangat tajam sedang memandang ke arahnya. Hatinya menjadi juri, perkataan selanjutnya ia tak berani melanjutkan, kemudian mengambil obat penawar itu dan dilemparkan ke arah Ie Bok Tocu, segera Ie Bok Tocu menerima bungkusan obat itu dan palingkan kepalanya dengan lembut berkata, Anak Ching, lekas telan obat itu. Hati Bun Ching saking terharunya sampai meneteskan air matanya, Ie Bok Tocu yang menampak sikap Bun Ching yang Demikian itu ia tahu apa yang sedang dipikirkan olehnya, dengan tersenyum ia berkata, Anak Ching, engkau, sekarang, sudah, besar, jangan menangis lagi. Bun Ching terasa singat terharu dengan menundukkan kepalanya ia menelan obat penawar tersebut. Tong Hang He nampak sikap Ie Bok Tocu yang demikian lemah lembut terhadap Bun Ching, wajahnya pada belasan tahun yang lalu terbayang lagi di hadapannya, dia menundukkan kepala membayangkan kembali peristiwa yang telah lalu. Si Ae Chiao Nio berjalan mendekati Sehtu Hoa dan menariknya pergi tapi Sehtu Hoa bagaikan orang gila ia melepaskan tangannya, dari cekalan Si Ae Chiao Nio kemudian tertawa terbahak-bahak dan lari masuk ke dalam hutan, Si Ae Chiao Nio termangu-mangu sejenak kemudian lari mengejar suaminya. Ie Bok Tocu memandang dua orang itu sejenak kemudian kepada Tong Hang He, ia berkata, Anak Ching telah mendapat bantuan dari Su Heng, aku kini akan membawanya pergi, lain waktu kalau ada jodoh kita dapat bertemu lagi, Tong Hang He nampak Ie Bok Tocu akan pergi menjadi terkejut dengan cepat katanya. Sumo Ai, tunggu aku sebentar, sebenarnya Ie Bok Tocu tak menginginkan Bun Ching terlalu lama bergaul dengan Su Hengnya, ia tahu Tong Hang He pun jika turun tangan sangat ganas dan tak senang kalau Bun Ching pun demikian, tetapi Tong Hang He telah membuka mulut memanggilnya, terpaksa ia berhenti bertindak. Ujar Tong Hang He, Sumo Ai, Anak Yun sudah ada kabarnya, Ie Bok Tocu termangu-mangu sejenak kemudian dengan gembiranya ia bertanya. Kini ia berada di mana Tong Hang He dengan tertawa menjawab, aku juga karena urusan ini datang ke Gunung Yei San ini orang yang membawa pergi Anak Yun waktu itu, sekarang berada di Gunung Yei San ini, Ie Bok Tocu mengeluarkan suara tertahan, kemudian menundukkan kepalanya berpikir sejenak sambil mendengarkan kepalanya dia berkata pada Tong Hang He. Aku sekarang masih ada urusan untuk diselesaikan, dapatkah Su Heng setengah hari lagi bertemu di tempat ini sambil tertawa ujar Tong Hang He. Kalau begitu sampai jumpa lagi, ia tahu tentu Ie Bok Tocu ada urusan penting yang hendak disampaikan kepada Bun Ching, habis berkata ia meninggalkan tempat itu. Sejenak kemudian ujar Ie Bok Tocu, Anak Ching, mari ikut aku. Kedua, orang. Itu pun meninggalkan tempat itu. Chang Xiao Hang dengan puterinya nampak tokoh-tokoh bulim yang telah lama mengasingkan diri ternyata muncul kembali dalam dunia Kang O, diam-diam menghela nafas, delapan orang pembantunya ternyata telah dibunuh mati si Echiao Nio dengan kejamnya, hati mereka menjadi putus asa, mereka pun berangkat meninggalkan tempat itu. Bun Ching mengikuti Ie Bok Tocu berjalan menuju ke arah timur, setelah mencari sesuatu tempat yang bersih dan rindang duduklah mereka di atas tanah. Ie Bok Tocu memandang kesekeliling tempat itu dan ujarnya, Anak Ching, banyak urusan aku tidak ingin engkau tahu, juga tidak ingin kau bertemu dengan mereka, maka aku tidak memberitahukan kepadamu, tapi sungguh tak disangka akhirnya engkau pun bertemu dengan mereka, sehingga membuatka sangat bingung, kini aku akan menceritakan hal yang sebenarnya kepadamu, 20 tahun yang lalu di dalam bulim selain Tian Jan Su yang memiliki ilmu silat yang paling tinggi sehingga mendapat julukan jagoan nomor wahid. Di daerah Siapak masih ada orang yang bernama Tan Kocun Siapak, yaitu ayah dari Siap Chiao Nio dan Ie Bok Tocu, Siap Yinku. Ilmu kepandainya sangat tinggi, orang aneh itu dari timur dan barat itu, akhirnya bertemu juga dua orang itu siapapun tak mau mengalah kepada pihak lawannya mulai terjadi suatu pibu, pertandingan persahabatan, yang sangat dasyat, Tan Kocun pada jurus yang keseribu telah melepaskan pedannya mengaku kalah, Tian Jan Su pun tertawa besar, ia menganggap Tan Kocun sebagai lawannya yang paling tangguh, kepandaian Tan Kocun sebenarnya hanya sedikit di bawah kepandaian Tian Jan Su, ia berjanji akan mendidik beberapa anak muridnya untuk mengalahkan Tian Jan Su, dia pun menerima tantangan ini, dengan demikian dua orang itu lalu berpisah. Tan Kocun tahu bahwa dengan kepandaian seorang saja sukar untuk mengalahkan Tian Jan Su, tetapi ia tak mau begitu saja menyerah, pikirnya segera bekerja mencari akal. Pada waktu itu Siai Chiao Nio masih sangat kecil, berturut-turut ia menerima empat orang murid ditambah dengan Siai Ngu atau Ie Bok Tocu menjadi lima orang, kepada lima orang masing dua dilatih semacam ilmu silat, kemudian lima orang itu digabungkan menjadi satu dan membentuk barisan Ngo Hong, sehingga kepandaian dari lima orang itu masing dua mempunyai keistimewaan sendiri, tetapi merupakan lawan pula dari ilmu silat yang lain. Dia meskipun berpikir demikian, tapi kenyataan tak sama dengan apa yang diharapkannya, selama hidupnya ia paling sayang Siai Ngu, ia menyuruh ia memegang kedudukan Ie Bok atau Kayu, tetapi Siai Kiem Mas merupakan lawan dari kedudukan Ie Bok tersebut, ia berusaha keras agar muridnya yang keempat pendekar Han Ing, Sehtu Hoa menduga tempat kedudukan Siai Kiem itu, Sehtu Hoa adalah seorang pemuda yang sangat tampan, jika dapat dengan Yun Ku melangsungkan pernikahan menjadi suami istri hidupnya pasti akan bahagia, demikian pikir Tan Ko Chun. Sehtu Hoa sejak kecil dibesarkan oleh Tan Ko Chun, dalam hatinya juga suka kepada Yun Ku, pada saat menjelang kematian Tan Ko Chun ia memerintahkan dua orang itu menikah. Setelah kawin dua orang itu hidupnya sangat bahagia, karena pesan dari Tan Ko Chun sebelum meninggal, lima orang itu bersama-sama akan mencari Tian Jansu untuk menggunakan barisan Ngo Heng Tin mengalahkannya. Tetapi pada saat itu Siai Ngu sedang mengandung, sehingga niatnya gagal. Pada waktu itu pun Sehtu Hoa mengalami pengalaman yang aneh, sehingga berhasil mempelajari ilmu silat yang telah lama lenyap dari bulim yaitu Tai Kien Kie Esih, sedang tahun itu pula adik Yun Ku, Sia Chiao Nio menginjak kedewasaannya, tetapi sifatnya sangat berbeda dengan sifat adik Yun Ku, Tan Ko Chun sewaktu masih hidup pun telah mengetahui akan hal ini, sehingga tidak mewariskan ilmu silat kepadanya setelah ayahnya meninggal, ia melihat Sehtu Hoa sangat tampan apalagi setelah mendapatkan ilmu Tai Kien Kie Esih, kepandainya melampaui kepandain tiga orang Su Hengnya, ia menjadi sangat iri kepada Yun Ku karena ia sangat disayang oleh ayahnya, sehingga ia selalu mencari urusan untuk bentrok dengan kakaknya itu. Sehtu Hoa setelah mendapatkan ilmu Tai Kien Kie Esih kepandainya menjadi sangat lihai, bukan saja tiga orang Su Hengnya bahkan semua orang Kang Ong tak ada yang dipandang sebelah meto olehnya, darah mudanya selalu bergolak sehingga sering menimbulkan urusan ketika Ie Bok Po Chu melahirkan ternyata adalah seorang puteri, Sehtu Hoa menjadi kecewa, kemudian ia kawin lagi dengan adiknya Yun Ku, Xia Xiaonio, tiga orang Su Hengnya mengetahui hal ini menjadi sangat gusar, apalagi Tong Hang Hek sejak dahulu dia telah menaruh cinta pada Yun Ku, tetapi Tan Kocun telah menjodohkan Yun Ku dengan si Tuh Hoa sehingga ia tak dapat berbuat apa-apa. Kini mendengar hal ini mana dia dapat menahan marahnya, tetapi niatnya dapat dicegah oleh Yun Ku. Sehtu Hoa menjadi lebih sombong, ia kira tiga orang Su Hengnya tak bisa berbuat apa dua terhadap dirinya, setahun kemudian, Xia Xiaonio melahirkan seorang putera yaitu pemuda berpakaian putih itu, sedang puteri Yun Ku telah lenyap. Sehtu Hoa menjadi lebih gusar, ia menyiksa Yun Ku setengah mati. Tiga orang Su Hengnya menjadi tidak tahan dan keluar mencegah, tapi Sehtu Hoa tak mengambil peduli Tong Hang Hek tak dapat menahan amarahnya yang telah lama disimpannya terus itu, segera ia turun tangan, tetapi dapat dikalahkan Sehtu Hoa dengan menggunakan ilmu Tai Tien Ki Ciesih sehingga dia lebih tidak memandang sebelah mati kepada tiga orang Su Hengnya itu. Akhirnya hal ini menggusarkan Tua Su Hengnya Wu Sin Cun, Su Cek Cun, tiga orang turun tangan bersama dua dan berhasil mengalahkan Sehtu Hoa, sebenarnya dia akan membunuh mati, tetapi karena Yun Ku mohonkan maaf maka ia dilepaskan kembali. Wu Fusin Cun dan Jia Su Hengnya Li Hu Cie Utu setelah menghela nafas lalu tinggal pergi, sedangkan Tong Hang Hek dengan gusar menusuk sekali pada tubuh Sehtu Hoa baru pergi. Si Yun Ku pun pergi, karena akan mencari puterinya yang lenyap itu ia merantau ke daratan Tionggoan dengan menggunakan nama Ie Bok Sin Cun dan menggetarkan dunia Kang Ou, tetapi tak ada hasilnya, kemudian dia dengar bahwa lenyapnya puterinya itu ada hubungan dengan Tian Jansu, sehingga dia naik ke puncak Hweing untuk menemui Tian Jansu, tetapi ia datang terlambat, Tian Jansu telah binasa bersama-sama Tian San Chiet Kiam, dan hanya tinggal Bun Ching seorang. Bun Ching mendengar cerita Suhaunya itu diam dua merasa gusar, kiranya adalah demikian, itu Sehtu Hoa juga sangat keterlaluan, tetapi dia telah mewarisi dirinya ilmu Tai Tien Kiceh itu, berpikir sampai di sini hatinya agak menyesal. Ie Bok Tocu setelah bercerita, sambil tertawa katanya, peristiwa ini sudah lewat lama sekali, engkau cukup untuk mengetahuinya saja dan tidak perlu banyak pikir, ia berhenti dan berpikir sejenak kemudian lanjutnya. Sehtu Hoa menduduki tempat kedudukan Siai Kiam, jurus dua yang dipelajarinya semuanya adalah lawan dari Ie Bok Kiam Hoa, tetapi sewaktu ayahku masih hidup, ia pernah berkata bahwa Kiam meskipun menjadi lawan dari Bok, dulu aku tidak mengira kalau kau sampai bertemu dengan mereka, sehingga tidak mewariskan padamu ilmu Huan Ie Bok Kiam Hoa, ini hari aku akan mewariskan ilmu itu padamu. Bun Ching menjadi terperanjat, segera ia pusatkan pikirannya memandang Ie Bok Tocu, pedang di tangan Ie Bok Tocu sedikit bergerak, dan ia memainkan Huan Ie Bok Kiam Hoa, jurus demi jurus di hadapan Bun Ching. Bun Ching melihat bahwa Huan Ie Bok Kiam Hoa ini jika dibandingkan dengan Ie Bok Kiam Hoa jauh lebih aneh lagi, setiap gerakan dari tiap jurusnya berlawanan dengan Ie Bok Kiam Hoa. Karena dia telah mempunyai dasar yang kuat dalam ilmu Ie Bok Kiam Hoa, maka kini mempelajari Huan Ie Bok Kiam Hoa sekali lihat saja ia telah paham, setelah dua kali dimainkan oleh Ie Bok Tocu maka ia pun telah memahami seluruhnya. Ie Bok Tocu menyerahkan pedang itu kepada Bun Ching, ia segera menirukan satu kali, ternyata tak ada salahnya melihat hal itu. Ie Bok Tocu menjadi sangat kelembira tangannya sambil memegang pundak Bun Ching ia berkata, jika engkau latih ilmu pedang ini hingga masak, tentu kau tak akan mengalami kesukaran lagi, sambil berkata ia memeluk Bun Ching. Di dalam rangkulannya sambil berkata, anak Ching, aku akan pergi, engkau harus selalu berhati-hati, jangan membuat suhumu tak tenteram habis berkata ia melepaskan rangkulannya dan melayang pergi. Saking terharunya Bun Ching hampir dua meneteskan air matanya. Tiba dua ia teringat perkataan Ie Bok Tocu yang mengatakan dan telah pesan, jangan menangis lagi, ia mengedip-ngedipkan matunya dan tertawa. Di tempat ini pula ia giat berlatih Huan Ie Bok Yam Hoat, dua hari telah berlalu buncing karena teringat janjinya kepada Hoa Suwan dan saudara duanya di puncak Paksa. Selama dua hari ini ia bersembunyi di gunung Yei San untuk berlatih ilmu pedangnya. Hari baru saja gelap di langit sebelah timur tampak bulan memancarkan sinarnya dan berjuta dua bintang yang berkelap. Kelip di angkasa. Setelah membetulkan letak pedangnya lalu berangkatlah dia menuju ke puncak Paksa. Ia seorang diri dengan diam-diam menaiki puncak Paksa nampak di atas puncak itu penuh dengan batu karang yang sangat tajam. Pikirnya, Gia Kliong, Hoa Goat ku tidak menginginkan aku muncul. Kalau aku paksa untuk muncul pun malah menjadi tak enak. Lebih baik menanti saat yang bagus baru bergerak. Entah Tok Tian Chun itu orang yang macam bagaimana. Aku tentu akan tambah pengalaman dengan bertempur bersama dia. Berpikir sampai di sini, dia segera bersembunyi di belakang suatu batu yang sangat besar. Dua jam kemudian, bulan pun telah berada di atas. Kepalanya nampak dari kejauhan ngkeliong menaiki puncak itu bersama dua. Dia lihat wajah lima orang itu diliputi suasana yang tegang. Setelah memperhatikan keadaan batu-batu liar di sekitar tempat itu, masing dua memeriksa senjatanya sendiri-sendiri. Senjata yang digunakan lima orang itu berbeda-beda. Xin Liang Su atau si tangan penyambar naga, Hong Kong adalah seorang yang melatih ilmu pukulan, sehingga senjatanya adalah kedua belah telapak tangannya. Lu Yun Leong atau si naga menembus mega, siet shen menggunakan dua belah golok lengkung yang satu panjang dan yang satu lagi pendek. Tiat Leong atau si naga besi Oe Ipau karena tubuhnya tinggi besar. Ia menggunakan sebilah pedang panjang sedang siau hek Leong atau si naga hitam. Hoa Suan menggunakan sebuah senjata cakar terbang. Lima orang itu setelah memeriksa senjata masing dua, kemudian memandang sekeliling tempat itu. Angin gunung sepoi dua dan membawa suara siutan yang sangat tinggi dan tajam, wajah lima orang itu segera berubah. Sebuah bayangan melayang naik ke puncak terdengar secepat kilat, begitu suitan berhenti di bawah sinar bulan yang redup dua buncing. Ong Keng melihat orang itu memakai pakaian kasar dari kain belacu, rambutnya digulung seperti seorang poosu sedang wajahnya sangat pucat, dingin menyelamkan membuat orang yang melihatnya menjadi merasa ngeri dan takut Sien Leong Su atau si tangan penyambar naga. Ong Keng maju ke depan selangkah sambil memberi hormat ia berkata, Tok Tian Chun Chiam Pue, kami lima orang bersaudara kini telah berada di sini. Kalau hanya karena Chiam Pue menghisap darah manusia hingga terlihat oleh kami lima orang bersaudara, maka kalau disuruh matikan itu namanya keterlaluan dengan dingin orang itu berkata Tok Tian Chun adalah suhuku, kalian masih belum mempunyai hak untuk menemuinya, kini ternyata kalian telah mengetahui rahasiaku, minta aku tak membunuh kalian juga bisa, tapi aku minta kalian bunuh diri di hadapanku. Sekarang juga Chiam Leong Su atau si tangan penyambar naga Ong Keng mendengar perkataannya menjadi tertawa besar, menyuruh mereka bunuh diri meskipun Tok Tian Chun yang datang sendiri pun mereka tak akan mau berbuat demikian, apalagi yang datang hanya muridnya saja. Rasa takut yang tadi mencekam hatinya kini telah hilang sebagian, habis tertawa ujarnya, jika menginginkan kami, lima orang bersaudara bersumpah untuk tidak membicarakan hal ini kita masih dapat menerimanya, tetapi menginginkan kami lima orang bersaudara bunuh diri, aku kira itu tak dapat kami lakukan orang aneh itu wajahnya pucat bagaikan mayat dengan sangat dingin dia berkata, kamu sudah pernah mendengarkan tidak nama Tian Toh Tok Chiu atau si punggung baja cakar beracun mocing, aku kira kalian akan mati lebih mengerikan jika tak mau menuruti perintahku, si tangan penyambar naga wongkeng mendengus yang datang ternyata adalah muridnya Tok Tian Chun, kepandainya tentu lebih rendah dari Tok Tian Chun sehingga rasa jara lima orang itu pun makin berkurang, mana bisa mengurus dia bernama siapa. Tubuh lima orang segera bergerak dan mengurung mocing di tengah kalangan. Tiapelah Tsu Chau mocing meskipun murid dari si raja racun tetapi kekejamannya jika dibandingkan kekejaman si raja beracun, bagaikan tiap pohon lainnya buahnya, kini nampak lima orang itu tidak mau menurut perintahnya, tangan kirinya segera diangkat, dengan menggunakan kukunya yang panjang ia menyerang ke arah hongkeng-hongkeng. Nampak lima jari kuku mocing itu berwarna hijau ke hitam dua-an, hatinya menjadi ceri ia tahu tentu mengandung bisa yang sangat lihai, ia tak berani menerima, segera mengundurkan diri si naga hitam. Hoa Suan mengeluarkan suara bentakan, senjata cakar terbang yang ada di tangannya dilemparkan keluar mengarah jalan darah Chie Teng Tu di punggung mocing. Mocing selain darah terpenting di punggungnya karena racun yang dilatihnya balik menyerang di badannya maka membuat kulitnya makin kebal terbadap senjata tajam macam apapun, dengan dingin dia tertawa badannya sedikit miring tangan kanannya mencakar ke ubun dua hongkeng. Kedua kapak Oiek Pau disertai dengan kain yang keras membabat ke arah punggung mocing. Senjata cakar terbang Hoa Suan mengenai punggung mocing tetapi dia tak merasakan apa dua hongkeng yang diserang ubun duanya dengan sekuat tenaga melompat ke samping tetapi bajunya sebelah kiri bagian atas telah slobek terkena cakaran mocing itu. Kapak Oiek Pau dengan tepat mengenai mocing, dia hanya mendengus, badannya tak bergerak sedikit pun jua, dia tetap mengejar ke arah hongkeng. Ho Goat Ku terkejut, membentak pedang di tangan kanannya dengan disertai angin sambaran yang tajam mengancam jalan darah liang tai tu di punggung mocing. Serangan pedang ini memaksa mocing untuk balikan tubuh menangkis serangan pedang itu, sepasang golok chie chen bersama-sama menyerang, yang satu mengancam bat mocing sedang yang lain mengancam bawah tubuhnya memaksa dia untuk menarik kembali serangan dengan menggunakan cakarnya itu. Ongkeng segera berteriak, noblis ini tak takut terhadap senjata tajam, serang jalan darahnya hanya dalam segerakan ini, lima orang bersama-sama menjadi terkejut, si punggung baja cakar beracun ini ternyata kepandainnya sangat tinggi, sehingga tak mempan terhadap segala senjata tajam. Buncing yang menonton di samping juga merasa terkejut, kegesitan dari mocing itu bukanlah tandingan dari lima orang itu, ini hari ternyata lima orang itu telah menemui batunya. Mocing menjerit melengking sambil tertawa dingin, dia karena racun yang dilatihnya membalik menyerang tubuhnya membuatnya tak mempan terhadap segala macam senjata, tetapi waktu racun itu menyerang tubuhnya, dia harus menghisap darah manusia untuk menahan penderitaan itu, persoalan ini sekali dua tak boleh sampai tersiar di dunia kangong, karena kalau tidak meskipun kepandainya tinggi sekalipun, tentu tak dapat menahan kerubutan dari jago dua aliran murni, maka dia harus membunuh mati lima orang itu. Sepasang cakarnya bagaikan angin kencang menyerang ke arah lima orang itu, lima orang itu pun segera membentuk barisan golyong tin atau barisan lima naga sedangkan seluruh jurus serangannya yang dilancarkan semuanya mengancam ke jalan darah penting ke tubuh mocing. Badan mocing bergerak secepat kilat bergilir menyerang ke arah ke lima orang itu sehingga hoa suan yang didesak mocing menjadi sangat gusar, dengan gusar ia membentak tangannya berturut-turut melepaskan lima buah pelat baja dengan jurus hanku sajiet atau embak dingin melawan matahari, dari bawah terus mengancam atas tubuh mocing-mocing tertawa dingin dengan kepandayan yang dimilikinya sekarang ini mana ia takut terhadap beberapa pelat baja itu. Tetapi dalam hati Ongkeng dan kawan-kawannya menjadi gembira, empat orang bersama-sama maju menyerang mocing, pikirnya kali ini meskipun tak dapat melukaimu paling sedikit juga dapat memaksa engkau berada di bawah angin. Mocing segera balikan tubuh dengan punggungnya ia menerima lima buah pelat baja itu, meskipun seluruh pelat itu mengenai tubuhnya tetapi dia tak merasa apa-apa, sepasang cakarnya melancarkan serangan mencakar pedang di tangan hoa goatku, sedang cakarnya yang lain memaksa mundur tiga orang lainnya, hoa suan terkejut senjatanya melancarkan serangan mengancam jalan darah di punggung mocing. Mocing membalikan tangannya merebut pedang hoa goatku kemudian dilemparkan ke arah hoa suan, sedang cakarnya menyerang lagi dan mencengkeram tangan hoa goatku. Hati hoa suan menjadi kaget, serangan pedang ini dilakukan dengan sangat cepat dan kencang, dia mau tak mau harus menghindar dengan cepat ia miringkan tubuhnya dan menghindari serangan pedang itu. Ongkeng tampak hoa goatku dalam keadaan bahaya, hatinya menjadi terpera injirat, tanpa peduli akibatnya lagi, tangannya mencengkeram pergelangan tangan mocing. Wajah hoa goatku menjadi sangat pucat dengan sempoyongan ia menghindari cakaran ini tetapi meskipun karena serangan ongkeng itu. Mocing dipaksa mundur selangkah ke belakang, tetapi cakarnya yang menyerang dirinya tak sempat ia menghindarinya, apalagi waktu itu tiap orang sedang menolong dirinya sendiri-sendiri hingga tak dapat turun tangan menolongnya, tangan kanannya segera terkena cakaran mocing hingga robek darah mengalir keluar membasai bajunya sedang tempat luka itu segera berubah menjadi hijau kehitam-kehitaman. Mocing sekali lagi mencakar empat orang lainnya tak sempat menolong membuat mereka sangat terkejut kelihatannya kali ini ongkeng akan binasa di tangan mocing yang melihat hal itu menjadi tak tega ia bersuit panjang, pedangnya bagaikan kilat menyerang mocing dan mengancam jalan darah nanhoutu di belakang batok kepalanya. Mocing merasa ada musuh tangguh yang menyerang dirinya dengan terburu-buru balikan badan dan melakukan serangan pedang buncing berputar di udara kemudian ditarik kembali, sedang badannya pun melayang turun ke tanah. Wajah ongkeng mundur dengan sempoyongan, ia mundur ke belakang hoa goatku memungut pedangnya kembali dan berdiri berjaga-jaga, lima orang itu melihat ongkeng mundur dengan sempoyongan tetapi tak seorang ong yang berani memayangnya, musuh tangguh di depan mata, mana dapat memecahkan perhatiannya. Buncing nampak kepandayan mocing tidak di bawah siai chiaonio, ia mana berani memandang ringan segera memusatkan perhatiannya menghadapi musuh. Hoa goatku nampak buncing muncul pada saat yang kritis dan menolong jiwa ongkeng dalam hatinya menjadi terkejut. Kepandayan mocing yang sangat tinggi itu sebelumnya belum pernah ia lihat dan kini buncing tiba-tiba muncul di sana belum tentu ia dapat membereskan urusan ini malah mungkin jiwanya pun akan melayang. Mocing sejak tadi menerima serangan pedang dari buncing, ia sudah mengetahui bahwa kepandayan buncing jauh lebih tinggi dari lima orang bersaudara itu, dia tertawa dingin, dengan cakar beracunnya itu ia menerjang buncing. Kaki kiri buncing mundur selangkah ke belakang, pedang di tangannya diputar dan ditusuk ke arah dua mat mocing, empat naga lainnya juga bersama-sama melancarkan serangan dengan demikian. Lima orang itu kembali mengerubuti mocing lagi. Mocing melancarkan serangan bagaikan kilat, tangannya mencengkeram pedang di tangan buncing. Diserang secara demikian buncing menjadi terkejut, kedua kakinya melancarkan serangan berantai mengancam tujuh buah jalan darah terpenting di badan mocing, pada saat itu serangan empat naga pun telah sampai, karena terdesak mocing menjadi besar, badannya berkelebat menghindari serangan gabungan dari lima orang itu, setelah badannya mencapai tanah dengan sekuat tenaga ia menerjang ke arah lima orang itu. Ketika maca buncing melirik ke samping, nampak ongkeng sedang duduk semedi, hatinya menjadi lega, segera maju ke depan dan mengerubuti mocing. Mocing nampak jurus pedang yang digunakan buncing sangat aneh, lagi pula sangat hebat, membuatnya diam dua sangat terkejut dan gusar, tangan kanannya merogoh ke dalam pinggangnya, terdengar suaranya ring, sebuah bayangan hitam melompat keluar memaksa lima orang itu mundur ke belakang sampai lima meter jauhnya. Ketika maca lima orang itu memperhatikan, hatinya menjadi terkejut, di tangan mocing terdapat sebuah pedang lemas berwarna hitam gelap yang panjangnya kira-kira lima meter. Tangan kanan mocing sedikit bergetar, pedang hitam itu menjadi lurus dan menyapu ke arah lima orang itu. Suatu angin yang sangat keras dan tajam menyambar datang, lima orang itu, satu pun tak ada yang berani menangkis dengan keras, dengan demikian bagaikan kilat mocing segera mengincar hoa goatku yang kepandainya paling rendah pedangnya mengancam ke arah tubuh hoa goatku. Buncing nampak mocing telah mengeluarkan pedang anehnya itu, pikirnya tentu hari ini tak dapat terhindar dari suatu pertempuran yang amat seru, kini nampak hoa goatku dalam keadaan berbahaya, empat orang segera maju untuk menolong. Mocing melancarkan serangan pedangnya mendesak majunya empat orang itu, sedangkan tangannya yang satu mencengkeram pedang di tangan hoa goatku ongkeng yang duduk bersemedi di pinggir, merasa darahnya yang mengandung racun itu tak dapat ditahan lagi, sungguh racun dari cakar beracun bukanlah nama yang kosong, dia tahu kalau dirinya tak ada harapan untuk ditolong lagi, mati sekarang lebih baik daripada mati nanti badannya melayang dan menubruk ke arah mocing ini sebenarnya akan ditujukan pada hoa goatku, tapi nampak ongkeng menubruk ke arahnya, cakar kirinya segera melancarkan serangan, lima jari tangannya dengan cepat menancap ke perut ongkeng ongkong meraung kesakitan. Kedua matanya melotot keluar sedang kedua tangannya melancarkan serangan terakhir ke dada mocing. Tangan mocing segera ditarik keluar dan menarik seluruh isi perut ongkeng, tetapi, dia pun tak dapat menghindari serangan terakhir dari ongkeng itu, serangan itu menggetarkan seluruh tubuhnya dan memaksa dia mundur sempoyongan sebanyak dua tindak segera dan ia melemparkan mayat ongkeng sejauh dua kaki lebih. Lima orang lainnya menjadi terkejut, kesemuanya itu hanya berlangsung dalam sekejap mati saja, seorang pun tak ada yang dapat turun tangan memberi bantuan si naga besi. Oeipau biasanya adalah paling baik hubungannya dengan ongkeng nampak toakonya mati dengan sangat mengenaskan, kedua matanya menjadi merah, dengan gusar ia meraung, kedua kapraknya diangkat dan menubruk ke arah mocing untuk mengadu jiwa dengannya. Dua telapak tangan cakar beracun mocing begitu bertemu dengan darah panas membuat seluruh tubuhnya menjadi panas sekali, keinginan untuk menghisap darah membayangi lagi dalam hatinya, meskipun pukulan ongkeng tepat mengenainya, tapi luka tidak begitu parah, nampak Oeipau menubruk padanya, ia segera bersuit keras dan menggoyangkan pedangnya ke atas tanah, sedang tubuhnya pun turut menubruk maju memapaki tubuh Oeipau. Sisanya empat orang nampak Oeipau menubruk maju ke arah mocing, mereka juga mengikuti maju ke depan mocing merendahkan sedikit tubuhnya, kedua kapak Oeipau dengan tepat mengenai punggungnya, kedua tangannya segera menyambar dan mencengkeram kedua tangan Oeipau, sedang mulut mereka menggigit leher Oeipau kemudian mulai menghisap darahnya Chie Chen dengan goloknya menyambar ke tubuh mocing, tetapi mocing telah memutarkan tubuhnya sehingga sepasang goloknya malah menancap di tubuh Oeipau seluruhnya. Hoa Suan kakak beradik meskipun pukulannya tetap mengenai tubuh mocing, tetapi semuanya bukan merupakan tempat yang penting, buncing melayangkan tubuhnya, dengan pedangnya dia mengancam sepasang net mocing, melihat dirinya diserang oleh buncing, dalam hatinya merasa agak jerit, satu tangannya segera melepaskan tubuh Oeipau dan menangkis tusukan pedang buncing itu. Buncing segera menarik kembali pedangnya, sepasang kakinya melancarkan tendangan berantai, baru saja mocing akan menghindari tetapi sungguh tak disangka Oeipau yang dicengkeramnya itu masih belum putus napasnya, ia mempunyai badan yang tinggi kekar, gigitan mocing di leher Oya hanya mengenai nadinya saja dan belum sampai memutuskan jalan pernapasannya, ia meronta sekuat tenaga dan membacok ke arah mocing yang tepat mengenai tangan kirinya, mocing yang terkena bacokan, giginya segera dirapatkan sehingga membuat Oeipau tergigit mati, tetapi serangan tendangan berantai buncing telah tiba. Tiga kali serangan tendangan berantai buncing dengan tepat mengenai tubuh mocing sehingga membuatnya mundur sempoyongan sebanyak tiga tindak dan membuang Mao Oeipau ke tanah Chiechen, Hoa Goatku dan Ao Asan nampak Nol Eipau mati demikian mengerikan, hatinya menjadi sedih bercampur gusar, mereka semua bersama-sama menubruk ke arah mocing. Mocing yang luka parah pun menjadi kalap ia memungut kembali pedang hitamnya dari tanah, dan disabetkan ke arah empat orang tersebut. Tubuh buncing melayang bagaikan elang raksasa menyambar ke arah mocing, sedang Chiechen Hoa Goatku dan Hoa Suan bagaikan macan yang terluka menubruk maju. Pedang buncing segera disabetkan melintang ke tubuh mocing sedang Chiechen melompat menubruk ke depan, golok lengkung di atas tangan kanannya. Yang mengenai tubuh mocing segera terpental balik, cepat dua ia menghindar, tapi tangan kanannya tetap mengenai bacokan pedang pihak lawan, luka pedang itu dalam sekali hingga mengenai tulangnya, ia merasa tangan kanannya menjadi kaku dan gatal dua mukanya menjadi berubah, ia tahu pedang mocing pun dipolesi racun, ia tak banyak berpikir tiada gunanya, tangan kirinya segera diputar, golok lengkung itu bagaikan kitiran membacok ke arah mocing. Setelah pedang mocing berhasil membacok dan melukai tangan kanan Chiechen, sungguh tak terkira olehnya kalau serangan buncing datangnya sangat hebat, ia tak dapat membacok buncing cepat menarik pedangnya dan mundur ke belakang. Buncing segera mengerahkan ginkangnya Aisyayeusoh atau terbang melayang bermain serat mendekati tubuh mocing dan melancarkan serangan jarak dekat. Mocing yang nampak gerakan buncing ini menjadi terkejut pikirnya, orang ini dapat menggunakan ginkang semacam ini, sudah tentu mempunyai hubungan yang sangat terat dengan kan Tan Kocun, orang tua itu bukanian merupakan makanan yang empuk, ia tak tahu kalau Tan Kocun sudah lama meninggal. Segera tangan kirinya menyambar dan mencengkeram pedang buncing. Sinaga menembus mega, Chiechen segera mengangkat keloloknya, badannya melayang dan menubruk ke arah mocing. Hoa Suan dan Hoa Goat Ku karena melihat mocing menarik kembali pedangnya tapi tak mengalami luka parah, pula melihat buncing mendesak mendekat, dua orang itu pun menubruk maju. Dengan gusar mocing bersuit dan pedang di tangan kanannya segera ditusukan keluar sehingga mementalkan golok lengkung Chiechen. Jurus ini ternyata sangat hebat dengan sekali tusukan pedang saja telah membuat tubuh Chiechen tertancap pada sebuah batu besar dan binasa seketika itu juga. Sedang tamgan kanan mocing diteruskan menyambar ke arah Hoa Goat Ku Kaka Beradik. Melihat hal ini buncing menjadi terperanjat pikirnya. Jika terus menerus begini, kita bernam pasti akan terbunuh di tempat ini, pedangnya segera diputar dan melancarkan serangan untuk menyambut cakaran tangan mocing yang telah tiba dan mengancam dirinya, sedang tubuhnya mendesak mendekat di lawan dan tangan Kirinfa menotok jalan darah. Chiehuntu di bawah dada mocing. Hoa Suan juga tak tinggal diam, sambil mementak ia menggerakkan tangan kanannya untuk menyambar sepasang neti mocing. Tangan kiri mocing mencengkeram ke arah pedang Hoa Goat Ku dan mendorongnya ke arah Hoa Suan sambil melepaskan pedang itu tangannya berganti menyambar pundak Hoa Goat Ku. Melihat datangnya serangan, mocing segera menggeser badannya ke samping sedang tangan kanannya digerakkan untuk merampas pedang di tangan buncing. Tetapi meskipun tangannya berhasil merampas pedang itu, tetapi jalan darah Chiehuntu-nya juga telah terkena totokan buncing jalan darah itu sekalipun bukan jalan darah yang penting, tetapi totokan itu cukup membuat badan mocing gemetar saking sakitnya. Dengan sekuat tenaga Hoa Goat Ku menghindar, tetapi pundaknya urung saja terkena pula serangan tangan mocing sehingga pedang di tangannya berganti arah dan melukai tangan kiri Hoa Suan tanpa menghiraukan tangan kiri yang terluka Hoa Suan meneruskan serangannya dan melukai wajah mocing. Melihat pedang di tangan dapat dirampas oleh mocing dengan mudah, buncing menjadi terkejut bercampur besar, segera ia menggerakkan tangan dan kakinya dengan menggunakan satu jurus dari ilmu Tai Tien Kiyusih ternyata dengan satu jurus saja ia dapat membuat mocing terlempar sejauh satu kaki lebih dan pedang yang baru dirampasnya itu terlempar jatuh. Buncing tidak berani berlaku lambat, kesempatan ini tidak dibuangnya dengan percuma ia segera mengejar dan melancarkan tujuh kali tendangan pada waktu melancarkan tendangannya itu, ia hanya tahu kalau mocing sudah terluka parah, dalam hatinya ia masih diliputi oleh perasaan gugup dan jerih, sehingga di antara tujuh tendangan yang dilancarkan itu hanya lima tendangan saja yang berhasil mengenai sasaran dengan tepat. Lima kali tendangan dari buncing membuat darah mocing bergolak, luka yang sudah parah makin bertambah parah jika ia tidak memiliki luakang yang tinggi sudah dapat dibayangkan ia tak akan lolos dari kematian. Melihat serangannya mendapat hasil buncing jadi berbesar hati ia melancarkan serangannya sekali lagi, mocing menjadi gusar sambil meraung dia melancarkan serangan dengan dua belah tangannya, buncing tahu kalau lawannya itu telah terluka parah sehingga dengan tidak ragu-ragu lagi ia mengangkat kedua tangannya untuk menyambut serangan itu. Empat buah telapak tangan bertemu, terdengar suara yang menulikan telinga nampak dua orang itu masing-masing mundur sebanyak dua tindak. Mocing sadar kalau ini hari ia tak berdaya untuk mendapat kemenangan, terpaksa ia memungut kembali pedangnya dan melarikan diri ke bawah gunung. Sebenarnya buncing masih kalah setingkat jika dibandingkan dengan mocing tadi telah membuat dia tergetar sehingga pusing kepalanya dan tak mampu untuk mengadakan pengejaran, terpaksa ia hanya melihat mocing melarikan dirinya dengan bebas. Dengan perlahan buncing pertindak menghampiri Hoa Goatku kakak beradik yang berdiri dengan muka yang sangat pucat dan penuh air mata, matanya memandang sekeliling tempat itu, teringat olehnya pertempuran yang baru saja dilakukannya itu, dengan diam-diam ia menghela nafas, air matanya menetes keluar, sejak meninggalkan lebok itu belum pernah ia mengalami pertempuran yang demikian mengerikan itu. Sekonyong-konyong tubuh Hoa Goatku menjadi limbung dan jatuh ke atas tanah, nampak hal ini dengan cepat Loa Suan memeluk tubuh kakaknya itu dan membaringkannya ke atas tanah, kiranya Hoa Goatku telah terkena racun yang sangat hebat, racun dari si raja racun itu bukan saja cepat bekerjanya, bahkan tak ada obat untuk memunahkannya selain obat penawar dari si raja racun itu sendiri, untung Hoa Suan hanya terlukak pundaknya saja, sehingga tidak membahayakan jiwanya. Melihat wajah Hoa Goatku yang diliputi oleh warna hitam, Buncing tahu kalau dia telah terkena racun yang sangat lihai, membuat hatinya menjadi sangat berduka, sebenarnya dia memiliki sikap yang jantan dan tak mudah mengeluarkan air mata, tetapi kini demi nampak nasib Engkeliong yang telah binasa tiga orang satu terkena racun dan yang satunya lagi terluka parah, mau tak mau membuat dirinya menjadi sangat berduka dan mengucurkan air mata. Ia mendekati tubuh Hoa Goatku dan berjongkok di sampingnya katanya, Nona Hoa, hari ini aku tak berhasil menyelamatkan kalian berlima, hingga membuat kamu sekalian mengalami nasib. Yang demikian menyedihkan dengan tersenyum jawab Hoa Goatku. Bunsiau Hiyap janganlah kau bersedih hati, hari ini kau telah sudi membantu kami membuat kami merasa sangat berterima kasih. Jika bukannya ada Bunsiau Hiyap di sini, mungkin kami berlima telah binasa semuanya. Ini hari adikku dapat lolos dari kematian bahkan hanya terluka ringan saja, hal itu membuat aku sangat bersyukur ia berhenti untuk memandang sekejap pada Hoa Suan, kemudian lanjutnya. Adikku sifatnya masih kekanakduaan, Sebelum aku mati aku sangat mengharap Bunsiau Hiyap mau menerimanya dan menjaga dirinya. Mendengar perkataan kakaknya itu, Hoa Suan menjadi sedih dan menangis terseduh-seduh hingga wajahnya penuh dengan air mata, sedang pada mulutnya tak dapat mengucapkan sepatah kata pun melihat Hoa Goatku sebelum meninggal. Telah menitipkan adiknya kepada dirinya, hati Buncing menjadi terharu dan menerima baik pesan terakhirnya itu. Mendengar Buncing telah menerima permintaan itu, Hoa Goatku menjadi sangat girang, sambil tertawa ujarnya. Di dalam dunia kangung saat ini tak ada seorang pun yang dapat menyamai kebaikan hati Bunsiau Hiyap meskipun dalam hidupku sekarang ini tak dapat membalas budimu, pada penitisan yang akan datang pasti akan kubalas, sambil menahan air matanya Buncing menyaut. Aku dan saudara Hoa pasti akan berusaha untuk membalaskan dendam kalian berempat, Hoa Goatku tertawa lagi, kepada Hoa Suan ia berpesan. Adik, untuk selanjutnya kau harus mendengar kata-kata dari Bunsiau Hiyap. Aku telah menitipkan dirimu kepadanya, jadi kau harus menganggap Bunsiau Hiyap seperti aku pula, Hoa San hanya dapat menganggukan kepalanya, sambil mendekat tubuh Hoa Goatku ia menangis sedih. Sambil menghela nafas dengan perlahan Buncing berdiri dari memandang di sekitar tempat itu, tampak mayatong Kang Chiechen dan Hoa Ipau menggelepak di pinggiran, sedang darah berceceran di sekeliling tempat itu, belum lagi mengering. Di antara ketiga orang itu kematian Hoa Ipau lah yang paling mengerikan karena tulang lehernya tergigit putus, sedang yang lain terkena racun-racun dari Moching itu jika dibandingkan dengan racunnya si kebuang merah, si Aik Chiaunio masih jauh lebih lihai beberapa kali lipat. Pikirnya, jika tadi aku tidak menggunakan jurus Tai Tien Kiyusih, mungkin aku pun mengalami nasib seperti mereka itu, sesaat Buncing sedang membayangkan kejadian yang mengerikan itu. Hoa Goatku telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Wajahnya telah berubah menjadi hijau ke hitam-hitaman seperti halnya dengan ketiga naga yang lain melihat kakaknya telah meninggal, Hoa Suan segera menangis menggerung-gerung, Buncing pun tak dapat menahan air matanya. Tak lama Fajar pun telah mulai menyingsing ternyata keenam orang itu telah bertempur melawan Moching selama setengah malaman selesai mengubur jenazah keempat kawannya itu Buncing dan Hoa Suan mulai mencari jejak Moching di sekitar gunung Yei San itu. Dua hari telah lewat akan tetapi mereka tetap tidak dapat menemukan jejaknya. Karena takut jago dua dari tujuh partai besar datang untuk menangkapnya, Buncing menyuruh Hoa Suan untuk turun gunung seorang diri terlebih dahulu, tetapi Hoa Suan menolaknya dan ingin tetap bersamanya, terpaksa Buncing mengajaknya bersama dua turun dari gunung Yei San dan melanjutkan perjalanannya menuju ke daerah Tionggoan. Terima kasih telah menonton!